Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa pasca ledakan lokasi sekitar gudang amunisi milik KOPAS KTNI Angkatan Laut di Pondok Dayung Tanjung Priuk, Jakarta Utara masih disterilkan. Sejumlah penjagaan dari POM TNI Angkatan Laut dan polisi dikerahkan untuk mengamankan gudang. Sementara itu Komisi 1 DPR pagi, Kamis pagi menyempatkan diri mengunjungi lokasi meledaknya gudang tersebut. Inilah suasana di sekitar gudang amunisi milik KOPAS KTNI Angkatan Laut di Pondok Dayung Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Pasca ledakan hebat terjadi Rabu kemarin. Sejumlah personil POM TNI Angkatan Laut dan polisi dikerahkan untuk mengamankan gudang dan lokasi sekitarnya. Pasalnya TNI Angkatan Laut masih mengkondisikan gudang dan lokasi sekitar steril dari kegiatan termasuk aktivitas pasukan katak yang dihentikan untuk sementara. Terlihat atap gedung yang hancur akibat ledakan yang masih dibiarkan berserakan. Awak media pun tidak diperbolehkan masuk dan hanya dapat meliput dari batas garis polisi. Sementara itu Kamis pagi, Komisi 1 DPR yang membidangi pertahanan mengunjungi lokasi ledakan gudang amunisi milik TNI. Komisi 1 yang hadir dalam kunjungan ini yakni Wakil Ketua Komisi 1, TB Hasanuddin. TB Hasanuddin mengatakan rencananya ke depan gedung amunisi ini akan direkonstruksi ulang yang lebih aman. Tak hanya itu, dermaga milik TNI Angkatan Laut juga akan direklamasi agar tidak bercampur dengan dermaga sipil. Menurut mantan sekretaris militer Presiden Megawati Soekarno Putri ini, anggaran untuk membangun kembali gedung dan dermaga akan diambil dari APBN perubahan. Lebih lanjut, TB Hasanuddin menambahkan rencananya, Komisi 1 akan meninjau ke gudang amunisi milik TNI yang lain untuk mengetahui usia gudang apakah sudah cukup tua atau tidak. Dengan pengalaman seperti ini, tentu Komisi 1 tadi sudah langsung diskusi ya, ada beberapa saran, kita lihat ada kunjungan spesifik ke tempat penimbunan-penimbunan atau tempat penyimpanan-penyimpanan amunisi yang jangan-jangan juga sudah lebih tua di tempat lain. Dan jangan-jangan ternyata sekarang sudah berada di sekitar perumahan penduduk. Dan jangan-jangan bahkan mungkin sudah dekat sekolah. Dari Jakarta, Maria Mahdalena dan Ketut Sumadiase melaporkan. Hingga Kamis siang tinggal 25 korban ledakan gudang amunisi yang masih dirawat di rumah sakit Angkatan Laut Minto Harjo, Jakarta Pusat. 25 korban itu terdiri dari 3 korban kritis yang masih berada di ruang ICU dan 22 orang yang dirawat di kamar inap rumah sakit. Para korban ini mendapat kunjungan dari Wakil Ketua Komisi 1, TB Hasanuddin. Suasana Rumah Sakit Angkatan Laut Minto Harjo, Kamis pagi tak seramai Rabu kemarin. Sesaat setelah ledakan di gudang amunisi miliko PASKA, TNI Angkatan Laut di Pondok Dayung, Tanjung Priuk, Jakarta Utara terjadi. Suasana di Rumah Sakit Minto Harjo, Kamis pagi tampak sepi. Aktivitas pelayanan rumah sakit pun berjalan seperti biasanya. Hingga Kamis siang jumlah korban ledakan yang dirawat di rumah sakit ini tinggal 25 orang dengan perincian 3 korban kritis yang masih berada di ruang ICU dan 22 orang yang dirawat di kamar inap rumah sakit. Sebelumnya rumah sakit Minto Harjo melayani 40 lebih korban. Namun sisanya, dari 25 korban yang masih dirawat sudah diperbolehkan pulang dan diwajibkan rawat jalan. Pada Kamis siang, para korban mendapatkan kunjungan dari Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI TB Hasanuddin. Kepada wartawan, TB Hasanuddin mengatakan bahwa ke-22 korban yang dirawat di ruang inap dalam kondisi baik. Menurut TB Hasanuddin, berdasarkan data yang dimiliki Komis 1, meledaknya gudang senjata bukan karena sabotase, melainkan terjadinya korsleting. Jadi, kami bisa membuktikan dengan data-data di lapangan bahwa tidak ada kelalean. Tetapi ini benar-benar terjadi konsleting yang kemudian temperaturnya naik dan itu membuat beberapa bagian dari barangkali TNT itu meleleh sedikit. Dan itu sifatnya begitu, terjadi asap dan asap itu semakin panas nanti terjadi blasting. Itu yang membuat blasting. Sementara itu di Makassar, Sulawesi Selatan, mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Endri Artono Sutarto mengatakan, harus ada yang bertanggung jawab jika meledaknya gudang amunisi milik Kopaska TNI Angkatan Laut disebabkan dari kelalaian manusia. Karena itu Endri Artono meminta TNI serius mengusut kasut ini. Belum tahu persis apa yang menyebabkan terjadinya ledakan itu. Kalau itu adalah satu tindakan terorisme, tentu kita perhatikan semua dan mencari tahu apa sejujurnya yang menyebabkan dilakukannya tindakan radikal seperti itu. Karena terorisme itu pada akhirnya yang menjadi korban adalah mereka-mereka yang tidak berdokan. Tapi kalau itu kesalahan teknis juga sangat disayangkan karena korban yang demikian banyak hanya karena kelalaian 1, 2, 3, 4 orang. Dari Jakarta dan Makassar, tim Liputan melaporkan. Ratusan masa salah satu pendukung partai politik dalam pemilihan umum presiden terlibat bentrok dengan aparat polisi di depan kantor KPU Sulawesi Selatan. Masa menilai ada kecurangan atas perhitungan suara yang dilakukan KPU. Rentetan peristiwa tersebut merupakan simulasi yang digelar Kapol Tabes Makassar jelang pemilu mendatang. Masa salah satu pendukung partai politik ini langsung memblokade jalan Andi Pangerang Petarani, Makassar. Lantaran tidak terima dengan perhitungan suara pemilu 2014 yang dinilai syarat kecurangan. Unjuk kerasa ini justru berujung bentrok, pasalnya masa bersih keras memasuki kantor KPU Sulawesi Selatan untuk menemui ketua KPU Sulawesi Selatan. Aksi ini malah dihalangi oleh aparat kepolisian. Akibatnya bentrokan pun tak terbendung. Masa langsung melakukan penyerangan dengan menggunakan batu dan membakar sejumlah bahan bekas sebagai bentuk protes. Polisi gabungan dari Brimo Polda dan Polres Tabes Makassar terpaksa membubarkan masa dengan tembakan dan mobil water cannon. Naasnya polisi yang melakukan penembakan justru menewaskan salah seorang pengunjuk rasa dan beberapa masa mengalami luka serius. Bentrokan polisi antar masa ini hanyalah simulasi menjelang pengamanan pemilihan umum 2014. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi aksi unjuk rasa yang dinilai semakin tinggi dan menindaki sejumlah teror kekerasan yang kemungkinan akan dilakukan oleh para pengunjuk rasa dari masa pendukung parpol saat menyampaikan aspirasi mereka ke kantor KPU Sulawesi Selatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Ilham Hussein melaporkan. Ya, pemirsa, jangan beranjak dulu. Di segmen terakhir kami masih memiliki sejumlah informasi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton